Pemirsa tebing setinggi 10 meter di Kerinci Jambi longsor dan menimpa rumah warga hingga rata dengan tanah. Dua orang tertimbun longsoran tanah, satu orang selamat, sementara seorang lainnya tewas di lokasi. Sejumlah petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi korban yang tertimbun tebing tinggi 10 meter yang longsor di desa Bedeng II, Kayu Aro Barat, Kerinci Jambi. Dari pencarian tersebut, salah seorang korban diketahui masih belajar ditemukan tewas dalam timunan tanah dengan posisi bersujud. Sementara seorang lainnya berhasil diselamatkan warga dan kini dirawat intensif di klinik setempat. Sebelumnya akibat akses jalan yang sempit sehingga alat berat tidak bisa masuk lokasi longsor, mengharuskan pencarian lingkungan hingga malam hari. Penghuni yang selamat merupakan pemilik rumah bernama Narli, seorang janda 60 tahun, sementara korban tewas adalah Juli 16 tahun, seorang penghuni kamar Indekos. Longsor di duka terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur lokasi selama beberapa hari hingga longsor pun terjadi. Dibuka selamat itu kebetulan yang kami pertama nyawa, kebetulan di punggungi tangannya nampak di belakang rumah warga sekitar ini, langsung kami kejar dulu yang satu ini. Alhamdulillah kami tolong langsung bawa ke klinik. Kini korban tewas telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di asal suku Pangkat. Warga pun berharap pemerintah daerah melakukan antisipasi dan penjagaan di sejumlah daerah rawan longsor, agar kasus rupa tertulang kembali di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, INU Semaporkan.